Hai semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Untuk bahan memasak kali ini, disini ada 3 bungkus tempe. Selanjutnya, potong tempe menjadi 2. Kemudian, tempenya diiris tipis-tipis seperti ini, atau disesuaikan saja dengan selera. Ini tempenya, sudah semua diiris tipis seperti ini. Untuk bumbu yang dihaluskan, disini ada 2 siung bawang putih, 1 ruas kecil kunyit, dan 1,4 sendok makan ketumbar biji. Untuk bawang daunnya, ini sudah diiris tipis, disini saya pakai 1 batang daun bawang. Selanjutnya, disini ada 300 ml air, jika nanti kurang bisa ditambahkan. Siapkan wadah, masukkan 5 sendok makan tepung beras. Masukkan 10 sendok makan tepung terigu. Untuk perbandingan tepungnya, 1 banding 2. Masukkan setengah sendok teh baking powder. Setengah sendok makan kaldu bubuk. Jika suka penyedap, boleh ditambahkan. Masukkan garam secukupnya. Kemudian diaduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, sisihkan dulu tepungnya. Selanjutnya, lelehkan 1 sendok makan munjung mentega. Ini menteganya sudah mencair. Jika sudah dingin, masukkan mentega cairnya ke dalam tepungnya. Lalu diaduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Karena masih banyak bumbu yang menempel, bersihkan blendernya menggunakan air. Kemudian, masukkan airnya secara bertahap. Untuk adonan tepungnya, jangan terlalu kental dan jangan juga terlalu encer. Terima kasih telah menonton! Ini adonan tepungnya, sudah tercampur merata. Untuk kekentalan tepungnya, ini sudah cukup. Tadi saya menggunakan air 300 ml. Selanjutnya, masukkan daun bawang yang sudah diiris. Diaduk kembali sampai tercampur merata. Pada tahap ini, silakan dikoreksi rasanya. Jika masih ada yang kurang, boleh ditambahkan. Jika rasa adonannya sudah pas, sudah siap digoreng. Selanjutnya, siapkan wajan. Masukkan minyak goreng secukupnya. Jika minyaknya sudah panas, celupkan tempeknya ke dalam adonan. Pastikan tempeknya terlumuri adonan tepung semua. Jika tempeknya sudah terlumuri tepung semua, masukkan ke dalam minyak yang panas. Jika menunjukkan dikoreksi, suapan dikoreksi, mereka rasanya impas. Jangan lupa dibalik Supaya matangnya merata Jika ada yang menempel Seperti ini Pisahkan satu sama lain Untuk tingkat kekeringannya Disesuaikan saja dengan selera Kalau saya lebih suka Digoreng sampai garing Sampai jumpa di video selanjutnya Ini tempeknya sudah garing Atau kering Dan warnanya juga sudah kuning kecoklatan Sudah bisa diangkat Dan ditiriskan Lakukan hal yang sama Sampai semua tempek Habis digoreng Nah ini dia Tempek goreng tepungnya sudah jadi Ini rasanya sangat enak Gurih Bumbunya juga pas Super renyah Dan garing Selamat mencoba ya Jika suka videonya Silahkan di like, share, dan subscribe Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya